Hai guys apa kabar temenin aku masak yuk pagi ini aku mau bikin ikan saus aja ya guys buat sarapan nah ikan ini udah aku bersihkan terus aku mau marinasi dengan garam aja kayak gini kemudian langsung kita panaskan minyak goreng terus kita goreng ya guys disini aku tambahkan sedikit tepung supaya nanti minyaknya nggak muncrat-muncrat pada saat kita goreng ikannya aku langsung cemplungin aja semua ya guys biar cepet karena aku kejar waktu banget tadi aku bangun ke siangan jadi ya udah deh biar cepet aja bikin sarapan buat pak ketut nah disini kita goreng sampai satu sisinya kering baru kita balik kalau udah kayak gini langsung kita angkat aja ya guys ini udah matang lanjut kita bikin sausnya ini dia bumbunya pertama kita masukkan bawang merah terus bawang putih jahit dan tomat sebenarnya harusnya pakai cabai ya guys tapi aku nggak punya cabai besar ya udah aku pakaiin tomat aja pakai kemiri sama lada bubuk masukin juga minyak goreng supaya membantu proses menghaluskan di chopper kemudian aku potong bawang bombay guys aku mau tambahin bawang bombay biar lebih mantep aja gitu sausnya aku juga pakai tomat gede-gede supaya lebih enak aja aku pakai dua buah lanjut kita mau tumis bumbu halusnya disini aku pakai minyak jelantah tadi aja ya guys lanjut kita aduk-aduk sampai tercampur biar nggak gosong bumbunya masukkan seasoning disini aku tambahkan garam mecin terus aku tambahkan gula dan juga masako diratakan sampai tercampur semuanya baru kita masukkan bawang bombay dan tomat diratakan sampai tercampur ya guys ini sampai si bawang bombay dan tomatnya layu terus cemplungin cabai utuh supaya nanti pedas terus aku tambahkan juga daun salam dan juga jeruk limau tambahkan air dan disini aku tambahkan saus tomat saus tiram tapi sos tiramku tinggal sedikit banget ya guys terus tambahkan kecap manis biar rasanya lebih mantep diaduk-aduk sampai tercampur seperti ini dan tunggu sampai mendidih ya guys kemudian kita masukkan ikan yang sudah kita goreng tadi diaduk sampai tercampur sampai bumbunya meresap ya guys ke ikannya dan kalau sudah kayak gini langsung kita angkat aja guys sarapan pagi ini sudah jadi guys simpel dan enak jangan lupa jangan lupa jangan lupa